Leluhur primal chaos hanya mengetuk dahi Feng Wuchen pelan. Dapatkah itu membuat Feng Wuchen mengabaikan hukum langit dan bumi serta kesengsaraan surgawi di tujuh dunia ilahi? Feng Wuchen tidak akan percaya jika hal itu tidak terjadi padanya. Huff! Feng Wuchen terus menarik nafas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menekan keterkejutan di hatinya dan mencerna sejumlah besar informasi dalam pikirannya. Untuk memastikan keasliannya, Feng Wuchen segera menarik diri dari cincin ilahi. Feng Wuchen bergegas keluar dari Aula. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatannya untuk melihat apakah dia dapat memicu kesengsaraan surgawi dari dunia suci dan hukum langit dan bumi. Sebelum Feng Wuchen dapat mengaktifkan kekuatannya, dia merasakan energi mengerikan yang menyelimuti tujuh alam ilahi. Seluruh tujuh alam ilahi itu bergetar hebat. Huff! Apakah ini? Perang? Feng Wuchen segera melihat ke arah suku kerajaan suci. Feng Wuchen baru saja hendak pergi ke suku kerajaan suci ketika dia menyadari ada sesuatu yang terjadi di kuil naga. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Di mana Feng Wuchen katakan padanya untuk keluar. Pada saat yang sama, di atas kuil naga, Lei Zhong memegang tenggorokan Liu Qingyang dan meraung mengancam. Huo Ling Tian dan yang lainnya telah tiba di kuil naga. Tian Tu, Dong Huang Wuji, dan para tokoh kuat tingkat sein lainnya terluka parah. Tak seorang pun di kuil naga yang menandingi mereka. Wajah Liu Qingyang memerah. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Bukankah kalian adalah pembangkit tenaga listrik kuno? Bukankah kamu sangat kuat? Jika anda ingin tahu di mana saudara Feng berada, temukan sendiri dia. Kamu mendekati kematian. Lei Zhong berkata dengan kejam. Dia hendak meremukan tenggorokan Liu Qingyang. Memukul. Tapi saat Lei Zhong mengerahkan kekuatannya, tiba-tiba terdengar suara yang tajam. Sebuah tangan telah meraih pergelangan tangan Lei Zhong, membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Lei Zhong bahkan merasakan sakit yang menusuk menjalar ke seluruh tubuhnya. Saudara Feng, Liu Qingyang sangat gembira dan segera melepaskan diri. Feng Wu Chen tertawa dan berkata, Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Liu Qingyang tersenyum penuh semangat. Orang yang datang adalah Feng Wu Chen. Kakak Feng. Tuan Aliansi. Tuan Feng ada di sini. Melihat sosok Feng Wu Chen, semua orang sangat gembira, seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat. Semua ketakutan dan kekhawatiran langsung hilang. Seolah-olah keberadaan Feng Wu Chen dapat menyelesaikan semua masalah. Long Tian Chou sedikit mengernyit dan bergumam, aku merasa kultifasi Long, air telah meningkat pesat. Apakah aku salah? Feng Wu Chen. Huo Ling Tian menatap Feng Wu Chen dengan murung. Huff. Anda akhirnya menunjukkan diri Anda sendiri. Saya pikir Anda terlalu takut untuk menunjukkan diri Anda. Feng Jitian mencibir, aura pembunuhnya yang dingin mengunci Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Huo Ling Tian dan lima orang lainnya dan bertanya, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Apakah ada yang saya butuhkan dari Anda? Huo Ling Tian dan lima orang lainnya langsung marah. Mereka meledak dalam kemarahan. Anda membawa orang untuk memusnahkan klan Roh Kayu, dan Anda masih bertanya apakah ada sesuatu. Saudara Feng, mereka bilang kamu memusnahkan klan Roh Kayu. Apakah itu benar? Mereka di sini sekarang untuk membalas dendam. Liu Qing yang bertanya dengan cepat dengan penuh semangat. Jadi ini untuk klan Roh Kayu. Feng Wu Chen mengangguk tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Melihat Feng Wu Chen mengangguk, Liu Qing yang sangat ketakutan. Semua orang dari Kuil Naga juga sama. Klan Roh Kayu adalah kekuatan kuno dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika Feng Wu Chen dapat membunuh seorang anggota dengan satu pukulan, mustahil baginya untuk memusnahkan klan Roh Kayu. Melihat Huo Ling Tian dan lima orang lainnya lagi, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, masih ada dua hari. Kamu bisa meminta maaf sekarang atau kembali dua hari kemudian. Ayo pergi. Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini, Huo Ling Tian dan lima orang lainnya tidak hanya tercengang. Semua orang dari Kuil Naga juga tercengang. Mereka datang untuk mencari masalah, khususnya mencari Anda, tetapi Anda, Feng Wu Chen, meminta mereka untuk meminta maaf atau kembali dua hari kemudian. Dia sama sekali tidak menaruh Huo Ling Tian dan yang lainnya di matanya. Huo Ling Tian dan lima orang lainnya sangat marah. Niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Feng Wu Chen, Anda sedang mendekati kematian. Lei Zhong tidak tahan lagi. Dia meraung dengan gila, dan kekuatan yang sangat dahsyat meletus. Seperti wanita jalan gila, dia menamparkan Feng Wu Chen dengan telapak tangan. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, Lei Zhong jauh lebih kuat dari tiga anggota klan Roh Kayu sebelumnya. Jika Feng Wu Chen terkena telapak tangan Lei Zhong, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Saudara Feng, awas, teriak Liu Qingyang. Semua orang di Kuil Naga baru saja menyaksikan betapa menakutkannya kekuatan Lei Zhong. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat apakah leluhur kekacauan mengatakan yang sebenarnya, kata Feng Wu Chen pada dirinya sendiri. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Feng Wu Chen mendorong kekuatannya dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wajah Lei Zhong penuh dengan penghinaan. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan dengan ledakan memekakkan telinga yang memaksa semua orang menutup telinga. Riak energi yang sangat dahsyat menyapu tanpa kendali. Tujuh alam dewa bergetar hebat, dan semua orang di Kuil Dewa Naga ikut-ikut bergoyang. Banyak orang bahkan terjatuh ke tanah. Liu Qingyang tertegun. Dalam tabrakan dahsyat itu, keduanya tampak berimbang, tetapi Liu Qingyang, yang berada di belakang Feng Wu Chen, tidak merasakan sedikitpun kekuatan penghancur. Dengan kata lain, semua riak energi yang menakutkan diarahkan ke Lei Zhong. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lei Zhong penuh rasa tidak percaya. Telapak tangan ini hampir menyentuh kekuatan hukum langit dan bumi, dan Feng Wu Chen bahkan tidak melepaskan tiga kali kekuatan tempurnya. Bagaimana dia bisa melawannya? Aku tahu itu. Long Tian Chou terkejut. Bukan hanya Long Tian Chou, semua orang di Kuil Dewa Naga pun tahu. Kekuatan Feng Wu Chen telah meningkat. Kekuatan Feng Wu Chen meningkat lagi. Feng Jitian berkata dengan muram. Dia mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Huo Ling Tian berkata dengan dingin, semakin tinggi basis kultifasinya, semakin sulit untuk berkultifasi. Secara logika, Feng Wu Chen seharusnya tidak dapat meningkat secepat itu. Lagipula, ini bahkan belum setengah hari. Tidak peduli seberapa mengerikannya dia, mustahil untuk meningkatkan basis kultifasinya dalam waktu setengah hari. Sekalipun dia menggunakan cheat, dia tetap butuh waktu untuk mengunduhnya. Mari kita coba tingkatkan kekuatanku lagi, kata Feng Wu Chen pada dirinya sendiri, mengabaikan keterkejutan Lei Zhong. Ledakan. Retakan. Ark. Kekuatan Feng Wu Chen meningkat seketika. Lengannya bergetar, dan terjadilah ledakan. Wajah Lei Zhong berkedut hebat. Kekuatan yang sangat mendominasi mematahkan lengan Lei Zhong. Daging dan darahnya berceceran, dan tulang-tulangnya terlihat. Tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Jeritannya yang menyayat hati membuat orang-orang di kuil naga ketakutan. Feng Wu Chen telah melumpuhkan lengan Lei Zhong dengan satu pukulan. Mengapa rasanya seperti pukulan Feng Wu Chen mendarat di sepotong tahu? Hai. Semua orang di kuil naga menarik nafas dingin. Wajah pucat mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Bagaimana ini mungkin? Huo Lingtian dan yang lainnya kembali tercengang. Ichi Snow berkata dengan tidak percaya, kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat Sein. Ini. Bagaimana ini bisa menjadi? Kekuatan hukum langit dan bumi. Kenapa tidak muncul? Leluhur chaos tidak berbohong padaku. Hukum langit dan bumi serta kekuatan kesengsaraan surgawi tidak muncul. Feng Wu Chen sangat gembira. Dia merasa seolah-olah telah memenangkan lotre. 2372 Lei Zhong. Huo Lingtian dan yang lainnya terkejut selama lebih dari 10 detik sebelum mereka berseru pada saat yang sama. Mereka terkejut sekian lama karena tidak menyangka Feng Wu Chen akan melumpuhkan Lei Zhong dengan satu pukulan. Huo Lingtian dan yang lainnya mengetahui kekuatan Feng Wu Chen dengan sangat baik. Mereka telah memikirkan hasilnya berkali-kali, tetapi mereka tidak menyangka Lei Zhong akan dikalahkan. Terlebih lagi, dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Lei Zhong berada di panggung Santo Kaisar. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tubuhnya yang menakutkan jelas bukan sesuatu yang bisa dilukai Feng Wu Chen dengan satu pukulan. Namun, hasilnya justru bertolak belakang dengan apa yang mereka bayangkan. Tangan kanan Lei Zhong lumpuh. Ini, bukankah ini terlalu kuat? Kekuatan kakak Feng telah meningkat pesat. Mungkinkah itu karena batu primal yang, mata Liu Qing yang hampir keluar? Adegan ini terlalu mengejutkan, terlalu mengerikan. Lin Suantian menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa takutnya. Apakah dia masih manusia? Lawannya bahkan lebih kuat dari tiga lawan sebelumnya, tapi Feng Wu Chen berhasil melumpuhkannya hanya dengan satu pukulan. Lin Suantian bahkan bertanya-tanya apakah Lei Zhong dibayar oleh Feng Wu Chen untuk mengadakan pertunjukan untuk mereka. Dia melumpuhkan tangan lawannya dengan satu pukulan. Kekuatan macam apa itu? Sue Zan dan yang lainnya tercengang. Hati mereka kacau. Apakah Tuan Feng menjadi begitu menakutkan? Tubuh Huang Yun bergetar. Dia menatap Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Dong Huang Wu Ji, Mi Hun, Gu Inu, dan Kian Hun tercengang. Dia, dia melumpuhkan tangan kananku dengan satu pukulan, Lei Zhong memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Dia tidak percaya sama sekali. Lei Zhong, minumlah ramuan itu. Huo Ling tiba dan memberikan Lei Zhong ramuan penyembuh. Kakak Ling Tian, kekuatannya telah melampaui tahap Sein. Mengapa hukum langit dan bumi tidak menekannya? Lei Zhong, yang terluka parah, tidak dapat mengerti. Aku juga tidak tahu. Sembuhkan dirimu dengan baik dan serahkan sisanya pada kami. Wajah Huo Ling Tian sangat pucat. Matanya dipenuhi amarah. Huo Ling sangat marah. Terlepas dari mengapa Feng Wu Chen tidak mengaktifkan kekuatan hukum langit dan bumi, Huo Ling Tian memutuskan untuk bertindak secara pribadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah hukum langit dan bumi di tujuh alam dewa telah lenyap? Teratai air bertanya dengan tidak percaya. Ichi Snow berkata dengan dingin, mustahil baginya untuk menghilang. Dia pasti menggunakan suatu metode untuk menghindari kekuatan hukum alam. Kalian tangkap dewa naga dan raksasa. Serahkan Feng Wu Chen padaku. Huo Ling Tian berkata dengan dingin, aura pembunuh yang menusup tulang terpancar darinya. Sikapnya yang mengesankan dalam memandang rendah dunia membuat siapapun tidak mungkin menolaknya. Kekuatan Huo Ling Tian adalah yang terkuat di antara mereka. Dia mampu menahan kekuatan hukum langit dan bumi. Saudara Ling Tian, kamu harus melumpuhkan anggota tubuh Feng Wu Chen. Feng Jitian berteriak dengan marah sambil menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mencibir acuh tak acuh, jangan menyesal sebelum bertindak. Secercah kekejaman melintas di mata indah Ichi Snow saat dia berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Silakan dan coba. Feng Wu Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Jin Jing Tian mengepalkan tinjunya dan meraum dengan gigi terkatup. Serang. Menangkap orang terlalu mudah bagi mereka. Itu dalam jangkauan mereka. Feng Wu Chen, jangan pernah berpikir untuk menghentikan mereka, kata Huo Ling Tian dingin. Aura pembunuhnya yang mengerikan telah mengunci Feng Wu Chen. Selama Feng Wu Chen bertindak, Huo Ling Tian akan menghentikan Feng Wu Chen dengan segala cara. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tian Tu mengerutkan kening dan berpikir, apakah guru masih punya kartu truf? Orang ini adalah yang paling kuat. Aku khawatir Chen, Er tidak akan bisa mengalahkannya. Feng Zheng Qiong tampak khawatir. Huo Ling Tian memberinya perasaan yang paling berbahaya. Guru tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakini, dan dia tidak akan menggertak. Peri Yu Yan tidak khawatir sama sekali. Saya percaya pada saudara Feng. Sosok cantik muncul dalam sekejap. Xiao Xiao, Xiao Qing Qing dan ibu naga sangat gembira. Itu adalah Ling Xiao Ying. Dengan bantuan pil penempaan tubuh yang kuat dan waktu lima kali lipat pagoda semesta, Ling Xiao Xiao telah terlahir kembali. Tidak hanya itu, basis kultifasi Ling Xiao Xiao juga telah pulih ke puncaknya. Berdengung-berdengung. Pada saat yang sama, Ichi Snow dan Sui Lian mengaktifkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Energi atribut es dan air yang mengerikan meledak dan berubah menjadi ular es dan air yang menukik ke bawah. Kemana pun ia lewat, tidak ada yang bisa menolaknya. Jin Jing Tian dan Feng Jitian segera melintas ke alun-alun kuil Dewa Naga. Mereka segera menangkap para Dewa Naga dan orang-orang raksasa. Puluhan orang langsung terjebak. Tak peduli seberapa keras mereka berjuang, usaha mereka sia-sia. Orang-orang dari kuil Dewa Naga sangat cemas. Huo Ling Tian tidak bergerak sama sekali. Dia ingin melihat bagaimana Feng Wuchen akan menyelamatkan mereka. Sayangnya, Huo Ling kecewa karena Feng Wuchen sama sekali tidak berniat menghentikan mereka. Feng Wuchen sama sekali tidak cemas atau gugup. Sebaliknya, dia setenang gunung tai seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Huo Ling Tian tidak bisa melihatnya sama sekali. Saudara Ling Tian, lumpuhkan dia. Feng Jitian berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia memberitahu Huo Ling Tian bahwa dia telah menangkap mereka. Namun, begitu Feng Jitian selesai berbicara, aura yang sangat kejam dan agung menyebar dari kuil Dewa Naga. Selanjutnya, sambaran petir emas melesat ke langit dengan momentum yang menggelegar. Kecepatannya begitu mengerikan sehingga orang-orang dari kuil Dewa Naga tidak dapat melihat siapa dia sama sekali. Feng Jitian, awas! Ekspresi Huo Ling Tian berubah drastis. Petir emas membuat Huo Ling Ling merasa gelisah. Energi ini, ekspresi Ichi Snow, Jin Jing Tian, dan Sui Lian juga berubah drastis. Kekuatan ini membuat mereka merasa sangat terancam. Apa? Panggung Sein. Feng Jitian terkejut. Dia begitu terkejut hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Pusat kekuatan lain yang menggunakan energi yang melampaui tujuh dunia dewa tidak mengaktifkan energi hukum langit dan bumi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada waktu bagi Feng Jitian untuk berpikir. Dia segera mengaktifkan energinya untuk melakukan serangan balik. Sepertinya energi hukum langit dan bumi tidak berani muncul di tempat energiku berada. Feng Wuchen mengaktifkan energi ilahi ruang dan waktu miliknya pada saat itu. Feng Jitian memimpin serangan. Energi garis keturunan yang sangat mengerikan berkumpul di telapak tangannya saat dia berteriak dengan marah. Teknik suci. Telapak angin darah. Ledakan. Astaga. Dalam sekejap mata, petir emas datang dan bertabrakan dengan telapak tangan Feng Jitian. Ledakan. Ekspresi Feng Jitian berubah drastis. Dia sangat terkejut. Selanjutnya, dia memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang. Pada saat tabrakan, orang yang ditangkap diangkut ke kuil dewa naga oleh Feng Wuchen menggunakan energi ilahi ruang dan waktu miliknya. Bagaimana mungkin, Huo Lingtian terkejut lagi. Dia tercengang. Terkesiap. Melihat pemandangan ini, semua orang di kuil dewa naga kembali terkejut. Serangan telapak tangan lainnya yang menghancurkan lawan. Terlalu mengejutkan. Terlalu kuat. Itu belum berakhir. Desir. 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 Berdengung. Berdengung. Saat Ichisno dan dua lainnya terkejut, tiga sosok lainnya keluar dari kuil dewa naga seperti kilat. Aura mereka yang melonjak sangat menggemparkan. Aura mereka yang mendominasi membuat bulu kuduk berdiri. Ledakan. 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 Blurk. 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 Bahkan dengan teknik Sein, Ichisno dan dua lainnya bukanlah tandingan serangan ganas tersebut. Mereka dikirim terbang sambil mengeluarkan seteguk darah. Sombong tak tertandingi. Semua orang di kuil dewa naga ketakutan. 2.373. Sembilan kali lipat formasi alam semesta pembunuh dewa. Membuka. Feng Wuchen mengaktifkan formasi segera setelah memindahkan orang-orang yang ditangkap dengan kekuatan ilahi ruang waktunya. Formasi emas besar menyelimuti kuil naga dan memancarkan kekuatan pertahanan yang mendominasi dan menakutkan. Formasi sembilan kali lipat alam semesta pembunuh dewa diaktifkan oleh Feng Wuchen sendiri dan kekuatannya tidak dapat diukur. Mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang besar, Feng Wuchen sangat gembira. Leluhur kekacauan primal benar-benar menakutkan. Hanya satu hal sederhana dan tingkat kultifasiku telah meningkat pesat. Yang paling penting, ia bisa mengabaikan hukum langit dan bumi. Feng Wuchen tidak sabar untuk mencari tahu para ahli di pagoda reinkarnasi. Jika dia bisa membuka level pertama, kultifasi Feng Wuchen pasti akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia ingin melihat seberapa mengerikan para ahli yang disegel itu. Mereka semua memiliki kekuatan seorang sage. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hukum langit dan bumi tidak muncul? Siapa mereka? Kenapa mereka semua memiliki kekuatan seorang sage? Mungkinkah itu seorang ahli kuno juga? Mustahil. Kekuatan mereka bukan berasal dari dunia suci, melainkan dari alam para dewa. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa orang-orang dari alam dewa memiliki kekuatan yang melampaui batas? Feng Jitian dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Pada saat yang sama, mereka sangat marah. Para tuan muda dan orang suci dari kekuatan kuno lebih rendah daripada para kultifator dari alam dewa. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Itu dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Feng Jitian melebar saat tatapannya berhenti pada satu orang. Bagaimana mungkin dia? Siapakah tiga orang lainnya? Mengapa mereka semua memiliki kekuatan seorang sage? Wajah teratai air dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Wajah Huoling juga penuh dengan keterkejutan. Sejak kapan kuil naga memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan? Karena kekuatan mereka melampaui Suezanshen dan Donghuang Uji, mengapa mereka tidak muncul lebih awal? Orang yang datang tak lain adalah Longzun. Terakhir kali Longzun bertarung, dia tidak sekuat kelan jiwa kayu. Tapi sekarang, dia mampu melukainya dalam satu gerakan. Bahkan belum genap dua hari. Mustahil. Tuan Muda Longzun. Kekuatan Tuan Muda Longzun telah meningkat lagi. Mereka adalah boneka saudara Feng. Ya Tuhan, kultifasi boneka itu jauh lebih kuat dari kita. Ketika mereka melihat penyerangnya dengan jelas, orang-orang di kuil naga kembali gempar. Setelah sehari, Longzun benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Yang paling terkejut adalah Donghuang Uji, Mi Hun, dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka semua dalam keadaan vegetatif. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bergerak seperti patung. Satu Feng Wuchen sudah cukup untuk membuat mereka merasa takut, tapi sekarang ada empat lagi. Jika mereka tahu masih ada 300 orang sekuat Longzun, Donghuang Uji dan yang lainnya pasti akan ketakutan setengah mati. Feng Jitian menggertakkan giginya dan meraung, kakak Lingtian, serang sekarang. Saat ini, mereka bukanlah tandingan bagi kelompok empat Longzun. Hanya Huo Lingtian yang memiliki kekuatan untuk melawan hukum langit dan bumi. Berdengung, berdengung. Aura Huo Lingtian tiba-tiba berubah. Kekuatan yang sangat merusak meletus dari tubuh Huo Lingtian seperti letusan gunung berapi. Nyala api yang menyilaukan menerangi ruang gelap. Tingkat kekerasan kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Suci. Tekanan mengerikan yang tak tertahankan membuat penduduk kuil naga tidak bisa bergerak. Mereka merasa tidak berdaya dan wajah mereka pucat. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Long Tian Chou mengerutkan kening dalam-dalam. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan lagi. Long Yun menggertakkan giginya dan meraung, berusaha mati-matian menahan tekanan itu. Long Qinghun mengumpat dengan marah. Apakah bajingan ini monster? Dia sungguh menakutkan. Menzentian berkata dengan muram, kekuatannya telah melampaui batas tujuh dunia ilahi. Pada saat berikutnya, kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh dunia ilahi ditekan. Huff! Huo Lingtian mendengus keras dan melambaikan tangannya. Api yang mengerikan berubah menjadi binatang api raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki dan membubung ke langit. Ledakan Berdengung Berdengung Binatang api itu memiliki kekuatan hukum langit dan bumi. Dengan ledakan gemuruh, kekuatan hukum langit dan bumi langsung hancur. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan secara visual. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Orang ini benar-benar menakutkan. Kekuatannya sudah cukup untuk melawan kekuatan hukum langit dan bumi. Kekuatannya sebanding dengan santong, atau bahkan lebih menakutkan. Alam alkemisnya jauh melampaui milikku. Jika dia menggunakan miliknya kekuatan jiwa, dia bisa membunuhku seketika. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Inilah yang paling dikhawatirkan Feng Wuchen. Kekuatan hukum langit dan bumi dikalahkan olehnya. Dia juga seorang kaisar suci. Zhang Junlan terkejut. Kakak Feng dalam bahaya. Kakak Feng, hati-hati. Liu Qingyang terbakar oleh rasa cemas dan meraum dengan cemas. Ini buruk. Wajah orang-orang kuil naga berubah drastis. Feng Wuchen, Aku akui kau sangat kuat, tapi di mataku, kau tetaplah seekor semut. Kau bukan satu-satunya yang bisa mengabaikan kekuatan hukum langit dan bumi. Aku juga bisa, kata Huo Lingtian dengan bangga. Aura yang sangat menakutkan telah mengunci Feng Wuchen. Kakak Lingtian, jangan buang-buang kata dengannya. Cepat serang. Lumpuhkan Feng Wuchen dulu, baru bunuh bajingan-bajingan ini. Jin Jingtian meraum marah. Suku kaisar suci tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan kemudian memerintahkan, bunuh. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia dengan ganas menyerang Huo Lingtian. Huo Lingtian berkata dengan nada menghina, kau sedang mencari kematian. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba di atas Huo Lingtian dan menusukkan pedang dewa naga ke kepala Huo Lingtian. Serangan pertamanya merupakan jurus mematikan. Teleportasi terlalu lambat, Huo Lingtian berkata dengan nada meremehkan. Dia menjepit pedang dewa naga dengan dua jarinya. Feng Wuchen mencibir, benarkah? Ledakan. Sebelum Huo Lingtian sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar ledakan. Huo Lingtian dipukul dari belakang, dan tubuhnya terpental. Serupa, sudah hilang. Huo Lingtian sedikit terkejut, tapi hanya itu saja. Serangan barusan berasal dari primordial soldopelganger Feng Wuchen, dan menghilang dalam sekejap. Sayangnya, pukulan itu tidak berarti apa-apa bagi Huo Lingtian. Pedang samsara tanpa bayangan, Feng Wuchen berteriak dan segera menggunakan teknik pedang. Niat pedang yang mengerikan terkondensasi menjadi pusaran pedang di udara. Itu sangat mendominasi. Ayo, gunakan teknik pedang terkuatmu untuk menyerangku. Huo Lingtian mencibir dengan jijik. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Pada saat yang sama, Longzun dan tiga lainnya menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Mereka bisa mengabaikan kekuatan hukum langit dan bumi. Jangan melawan mereka secara langsung. Bekerja sama untuk menghadapinya. Gunakan teknik fusi anda. Ichisno sangat serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak dengan dingin. Ultimate Black Eyes. Segel S. Keempat boneka itu langsung membeku. Sekarang saatnya. Tiba-tiba Ichisno berteriak. Keempatnya mengaktifkan kekuatan elemen mereka secara bersamaan. Keempatnya berdiri dalam formasi. Mereka masing-masing menggunakan teknik suci dan menggabungkan kekuatan mereka. Kekuatan penghancur meningkat beberapa kali lipat. Dengeng dengungan. Bola energi hijau besar yang panjangnya ratusan ribu kaki meluncur menuju Longzun dan tiga lainnya dengan kekuatan penghancur. 2374. Benar saja, dia memiliki kekuatan seorang Sein, bahkan sebanding dengan Sein Bintang 2. Feng Wuchen, ini seharusnya bukan kekuatanmu yang terkuat, kan? Huo Lingtian menyilangkan tangan di depan dadanya, terlihat seperti berada di atas segalanya dan memandang rendah rakyat jelata. Di mata Huo Lingtian, tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tetaplah seekor semut. Di matanya, cahaya pedang yang mendominasi tidak ada sama sekali. Bukankah orang ini terlalu meremehkan orang lain? Melihat Huo Lingtian tidak bergerak sedikitpun, Yi Tu langsung marah. Wajahnya berkedut hebat, dan dia benar-benar ingin memotong Huo Lingtian menjadi beberapa bagian. Sayangnya, Yi Tu tidak memiliki kemampuan itu. Lin Suantian berkata dengan muram, orang ini jauh lebih kuat dari Feng Wuchen. Belum lagi pedang samsara tanpa bayangan, bahkan teknik pedang yang lebih kuat pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Lin Suantian tahu betul betapa menakutkannya kekuatan Huo Lingtian. Dia jelas bukan seseorang yang bisa ditandingi Feng Wuchen. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang yang mendominasi melesat ke arah Huo Lingtian dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Huo Lingtian tidak bergerak sedikitpun dan membiarkan cahaya pedang itu mengenainya. Energi cahaya pedang yang merusak itu melahap Huo Lingtian. Feng Wuchen bahkan tidak melihatnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menyakiti Huo Lingtian sama sekali. Kekuatan orang ini jauh di atasku. Aku jelas bukan tandingannya. Suanmu dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sepertinya aku harus menarik para ahli dari berbagai ras. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia bisa merasakan aura Seng Ying, Suanmu, dan yang lainnya semakin lemah. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika dia ingin memancing Bing Wu King dan yang lainnya keluar, dia hanya bisa membunuh Ichi Snow dan yang lainnya. Dengan kekuatanmu, apakah kau pikir kau bisa menjebak orang-orangku? Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil melirik ke arah Ichi Snow. Hanya dengan sekali pandang, Ichi Snow dan yang lainnya gemetar ketakutan. Mereka seperti kelinci yang sedang ditatap oleh harimau buas. Tatapan macam apa itu? Segera setelah Feng Wuchen selesai berbicara, Longzun dan tiga lainnya, yang disegel dalam es, membuka segelnya. Keterampilan fusi, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Aku juga tahu. Aku punya lebih banyak orang daripada kamu. Swiss, Swiss. Dengan satu pikiran, puluhan siluet muncul dari udara tipis. Setiap siluet memancarkan aura yang sangat ganas, dan kekuatan yang sangat mengerikan mengguncang langit dan bumi. Ini boneka Feng Wuchen. Apa? Mereka semua adalah orang suci. Bagaimana ini mungkin? Dari mana kuil Dewa Naga mendapat begitu banyak orang suci? Siapa mereka? Ichisno dan tiga orang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tercengang, jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Lusinan orang suci, barisan yang menakutkan, mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Tidak mungkin, War Soul benar-benar tercengang. Feng Wuchen sebenarnya memiliki kartu truf yang menakutkan. Siapa sebenarnya mereka? Mata Lin Suantian hampir keluar dari rongganya. Bahkan lebih menakutkan daripada melihat hantu. Boneka, Annihilation Soul tercengang, wajah tuannya membatu. Apa? Boneka, Tiantu, Guin Wu, dan yang lainnya berseru kaget. Mereka tidak bisa lebih terkejut lagi. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan begitu banyak boneka yang mengerikan. Tingkat budidaya masing-masing boneka sudah cukup untuk membunuh mereka dalam sekejap. Mereka benar-benar tercengang. Seni ilahi, segel jiwa suci penghancur surga. Feng Wuchen meraung, dan lusinan boneka itu menampilkan seni suci pada saat yang sama. Lusinan segel energi yang mengerikan menyatu, dan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Kekuatan penghancur itu memberikan perasaan tak terkalahkan. Segel energi emas yang membentang ratusan ribu kaki melayang di udara, menyelaukan seperti matahari. Mari kita lihat apakah keterampilan fusi Anda lebih kuat atau keterampilan fusi saya lebih kuat. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan segel energi penghancurnya pecah. Melihat segel energi yang sangat besar dan menakutkan, Sui Lian benar-benar tercengang. Dia tidak percaya bahwa seorang kultifator dari alam dewa bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Ini sudah berakhir, kita tidak bisa menghentikan kekuatan ini. Kakak Ling Tian, Feng Jitian begitu ketakutan sehingga keberaniannya hampir meledak, dan rasa malu yang kuat melonjak di dalam hatinya. Tuan muda dari kekuatan kuno tidak dapat mengalahkan seorang kultifator dari alam dewa. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Ichisno menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Bajingan, siapa mereka? Mengapa mereka tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi? Lei Zhong, yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri di kejauhan, hampir menjadi gila. Dia menggertakkan giginya. Sebagai seorang tokoh dikdaya kuno, dia pasti bisa menduduki peringkat di antara para jenius terbaik di dunia orang suci. Namun, dia merasa tidak berdaya sekarang. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Kemarahan, keengganan, ketidakpercayaan, dan ketakutan tertulis di wajah mereka. Bukankah orang ini akan menghentikanku? Atau dia mengira aku tidak akan berani membunuhnya? Saat dia menyerang, Feng Wuchen dengan sengaja melirik ke arah Huo Lingtian yang berada dalam riak energi. Kekuatan Huo Lingtian sangat menakutkan, dan Feng Wuchen harus waspada. Ledakan. Retakan. Puff, puff, puff. Dua bola energi yang sangat besar bertabrakan seperti Mars menabrak bumi. Suara keras itu seperti deru langit, mengejutkan banyak pembudidaya di tujuh alam dewa. Bola energi yang dibentuk oleh Ichisno dan tiga lainnya tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mereka langsung hancur dan memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Bagaimana Ichisno dan tiga lainnya bisa menahan kekuatan gabungan dari lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat sein? Mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Melihat ini, semua orang di kuil dewa naga hampir berhenti bernapas. Mereka menatap kehampaan tanpa berkedip. Terlalu mengejutkan. Terlalu spektakuler. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidup mereka. Oh tidak, salju es dalam bahaya. Penatua ais, sesuatu terjadi di kuil dewa naga. Pada saat yang sama, di atas suku kerajaan suci, Bing Wuking dan yang lainnya merasakannya. Mereka panik. Pergi ke kuil dewa naga. Bing Wuking segera berteriak dan menghilang dalam sekejap. Mereka juga bisa menangani kuil dewa naga dan menangkap Feng Wu Chen hidup-hidup. Membunuh dua burung dengan satu batu. Ayo berangkat. Para leluhur dan tetua bergegas menuju kuil dewa naga. Perdana dalam bahaya. Pergi ke kuil dewa naga sekarang. Holy Sado memerintahkan tanpa ragu-ragu dan menghilang dalam sekejap. Masih belum ada kabar dari Ditong. Apakah dunia suci telah memulai perang? Xiao Yaomi berkata dengan cemas. Namun, dia tidak ragu-ragu dan bergegas ke kuil dewa naga. Di bawah serangan Bing Wuking dan yang lainnya yang sengit dan tanpa ampun, Holy Sado dan pembangkit tenaga listrik top lainnya telah menderita berbagai tingkat cedera. Identitas Feng Wu Chen istimewa. Mereka harus melindungi Feng Wu Chen bahkan jika mereka harus bertarung sampai mati. Mereka ada di sini. Feng Wu Chen sudah merasakan sejumlah besar aura mengerikan menyerbu. Ekspresinya sangat serius. Kakek dan yang lainnya ada di sini. Itu hebat. Mereka benar-benar mati. Feng Jitian dan yang lainnya sangat gembira. Hah! Feng Wu Chen berteriak dan terus mengendalikan segel energi untuk menyerang. Namun, pada saat ini, segel energi yang sangat menakutkan tiba-tiba berhenti. Feng Wu Chen, kamu benar-benar penuh kejutan. Saya tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik di bawah komandomu. Suara dingin dan arogan Huo Ling terdengar. Begitu Huo Ling Tian selesai berbicara, semua orang melihat segel energi itu berubah menjadi bola api. Kemudian, mereka dengan cepat menyusut dan akhirnya berubah menjadi gumpalan api yang melayang di atas telapak tangan Huo Ling Tian. Dia mengepalkan tangannya dan segel energi destruktif menghilang begitu saja. Itu mudah saja. 2375 Huo Ling sebenarnya sedang mempermainkan kekuatan penghancur yang melampaui batas tujuh dunia dewa. Seketika menjadi tenang, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang di kuil dewa naga, termasuk Dong Huang Wu Ji dan pakar Sein Transformation lainnya. Bagaimana, Feng Wu Chen, apakah kamu merasa putus asa? Keterampilan gabungan dari begitu banyak orang seperti seekor semut di depan saya. Huo Ling Tian berkata dengan dingin dan arogan. Kemudian, tekanan tertinggi menyebar. Pada saat itu, Feng Wu Chen merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah lautan luas menekannya, punggungnya basah oleh keringat dingin. Tekanan saja sudah cukup untuk menghentikan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia sangat serius. Feng Wu Chen berusaha mengepalkan tinjunya, tetapi ia merasa kesulitan untuk mengerahkan tenaga. Bahkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Kaisar Suci dapat mengabaikan hukum langit dan bumi. Inilah yang membuat Feng Wu Chen sangat pusing. Tekanan yang sangat mengerikan. Tubuhku tidak mendengarkanku. Ada apa dengan santong? Dia belum menunjukkan dirinya. Bukankah dia ada di dunia dewa? Feng Wu Chen merasa semakin tidak nyaman. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Long Tian Chou dan yang lainnya melihat semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka sangat cemas. Huo Ling Tian mencibir dengan jijik ketika dia melihat ekspresi Feng Wu Chen. Saintes, lihat saja. Kekuatan hukum langit dan bumi menekanmu, jadi kamu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhmu. Serahkan sisanya padaku. Huo Ling Tian menoleh ke belakang dan dengan lembut melambaikan tangannya. Empat ramuan penyembuh terbang. Kakak Ling Tian, kakek ada di sini, kata Ichi Snow buru-buru. Huo Ling Tian mengangguk. Dengan kultivasinya, dia secara alami dapat merasakannya. Lei Zhong mencibir dengan bangga, Feng Wu Chen, kau akan segera tahu apa itu keputusasaan. Kakek Bing dan yang lainnya meremehkanku. Dengan adanya aku, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh perawan suci dan yang lainnya, pikir Huo Ling Tian dalam hati. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Huo Ling Tian menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di belakang Feng Wu Chen. Dia berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, jika kamu punya kartu truf lain, silakan gunakan. Ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu. Sebelum Huo Ling Tian sempat menyelesaikan kalimatnya, dia sudah kembali ke posisi semula. Saat Feng Wu Chen menoleh, dia tidak melihat sosok Huo Ling Tian. Seolah-olah Huo Ling Tian tidak pernah muncul. Selain Feng Wu Chen, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Sangat cepat. Jika dia ingin membunuhku, aku pasti sudah mati. Feng Wu Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kecepatan yang begitu mengerikan. Begitu mengerikannya sehingga Feng Wu Chen tidak bisa bereaksi sama sekali. Lakukan gerakanmu, kata Huo Ling Tian dengan dingin. Suaranya membawa keagungan tertinggi. Itu seperti sebuah perintah. Tuan, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu tidak akan bisa menyakitinya. Long Shen Jian mengirimkan. Bahkan jika Feng Wu Chen menggunakan kekuatan pertempuran tiga kali lipat dari pagoda Yin Yang dan kekuatan mata-matahari yang tak terbatas, dia tetap tidak akan mampu melukai Huo Ling Tian. Aku tahu, tapi tidak ada jalan lain. Santong mungkin tidak berada di dunia ilahi, tapi Suan Mu dan yang lainnya sedang bergegas, Feng Wu Chen menyampaikan. Tuan, empat kekuatan utama sedang ditekan oleh perlombaan jiwa es. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan bisa mengubah apapun. Sebaliknya, mereka akan membahayakan Kuil Dewa Naga, transmisi Shen Yan. Empat kekuatan utama klan kerajaan suci sudah tidak bisa menandingi tujuh kekuatan besar. Feng Wu Chen masih ingin memikat mereka. Bukankah ini berarti mencari kematian? Jika saya tidak memikat mereka, bagaimana saya bisa mendapat kesempatan mengirim orang ke dunia suci? Saya sudah mengirimi mereka pesan. Mereka mungkin sudah mengirim orang ke dunia suci, Feng Wu Chen menyampaikan. Mengirim orang ke dunia suci adalah tujuan akhir Feng Wu Chen. Feng Wu Chen sangat jelas tentang situasi di dunia ilahi. Dengan kekuatan mengerikan dari tujuh kekuatan besar, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Hanya pusat kekuatan dunia suci yang bisa menyelamatkan Kuil Dewa Naga. Feng Wu Chen telah memikat Bing Wu Qing dan yang lainnya agar dia bisa mengirim orang-orang dari klan kerajaan suci ke dunia suci. Kakak Ling Tian, menurutku Feng Wu Chen tidak berani bergerak. Dengan kekuatannya sebagai orang suci bintang dua, mustahil baginya untuk mengalahkanmu. Lihat saja wajahnya yang pucat dan kau bisa tahu bahwa dia takut, Jin Jing Tian mencibir dengan nada meremehkan. Jika bukan karena hukum langit dan bumi, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Lei Zhong berteriak dengan marah sambil menatap Feng Wu Chen dengan matanya yang berbisa. Feng Wu Chen, jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan mohon belas kasihan, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Feng Jitian mencibir dengan nada mengejek, seakan-akan dia sudah bisa melihat Feng Wu Chen yang sedang menderita. Ekspresi Feng Wu Chen serius, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak Feng, tangan Ling Xiao-Siao yang halus berkeringat. Dia sangat khawatir. Semua orang di Kuil Dewa Naga juga sama. Mereka tidak pernah sekawatir ini sebelumnya. Feng Wu Chen, karena kau tidak akan bergerak, aku tidak akan menahan diri. Kata Huo Ling Tian dengan dingin. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Huo Ling Tian sudah muncul di depan Feng Wu Chen. Dengan identitas dan basis kultifasi Huo Ling, dia tidak akan bertindak sejauh itu dengan menyerang Feng Wu Chen. Itu sama sekali tidak diperlukan. Huo Ling Tian tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan telapak tangan sederhana. Serangan itu tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Akan tetapi, menurut Feng Wu Chen, serangan telapak tangan sederhana itu sudah terlalu berat untuk ditanggungnya. Serangan telapak tangan itu dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Kekuatan yang mengerikan. Feng Wu Chen terkejut. Feng Wu Chen tidak berani ceroboh. Dia segera mengeluarkan armor suci dan mengaktifkan energi asal dan kekuatan kunonya. Dia bahkan mengaktifkan api ilahinya. Telapak tangan ilahi naga pembakaran surga. Feng Wu Chen menguatkan dirinya dan menghadapinya dengan serangan telapak tangan. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Dengeng dengungan. Puff. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan, dan terjadilah ledakan yang terdengar seperti gemuruh langit. Detik berikutnya, Feng Wu Chen memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar keluar seperti bola meriam. Pada saat itu, Feng Wu Chen merasakan seluruh tubuhnya hancur berantakan. Ledakan. 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 Kemanapun Feng Wu Chen lewat, gunung-gunung yang mengjulang tinggi hancur. Kakak Feng. Lebih panjang. Pemimpin aliansi. Melihat pemandangan ini, semua orang di Kuil Dewa Naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jantung mereka berdebar kencang. Itu adalah serangan telapak tangan sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang menghancurkan. Feng Wu Chen tidak mampu melawan sama sekali dan terluka parah di tempat. Dong Huang Wu Ji dan para ahli transformasi suci lainnya semuanya tercengang. Feng Ji Tian dan yang lainnya tertawa gembira, merasa lega. Tian Tu adalah orang pertama yang keluar dan menyelamatkan Feng Wu Chen yang terluka parah. Guru, bagaimana perasaanmu? Tian Tu merasa cemas dan khawatir. Wajah Feng Wu Chen sepucat kertas. Dia berkata dengan lemah, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar suci. Orang ini benar-benar menakutkan. Aku bahkan tidak bisa menahan kekuatan fisiknya. Feng Wu Chen benar. Huo Ling Tian tidak menggunakan kekuatan apapun. Itu hanya serangan telapak tangan sederhana, dan itu sepenuhnya merupakan kekuatan tubuh fisiknya. Huo Ling Tian mencengkeram udara, dan Feng Wu Chen yang terluka parah langsung tersedot. Tian Tu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Huo Ling Tian mengaktifkan kekuatannya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebuah susunan segel yang dalam muncul di depannya. Wajah Huo Ling Tian sudah dipenuhi dengan kegembiraan dan senyuman. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah segel mantra reinkarnasi. Melihat segel ini, wajah Feng Wu Chen berubah drastis. 2376. Lambang reinkarnasi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Huo Ling Tian bisa mengetahui lambang reinkarnasi? Mungkinkah dia menemukan dua tempat tinggal Suan Yu dan mendapatkannya? Atau Suan kamu tidak mati sama sekali? Melihat lambang yang familiar itu, Feng Wu Chen merasa seolah ada gempa berkekuatan 12 skala Richter di dalam hatinya. Saat Suan Yu dibunuh oleh Susa, Feng Wu Chen merasa Suan Yu masih hidup. Ketika dia melihat lambang reinkarnasi lagi, Feng Wu Chen mempercayai setengahnya. Lambang reinkarnasi. Di kuil Dewanaga, Liu Qingyang adalah orang pertama yang berseru. Itu benar. Itu adalah lambang reinkarnasi. Mata indah Tian Waner juga membelalak kaget. Bagaimana dia bisa mengetahui lambang reinkarnasi? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Suan Yu sudah mati? Lambang reinkarnasi seharusnya hilang. Feng Zheng Xiong terkejut dan panik luar biasa. Semua orang di kuil Dewanaga telah menggunakan kekuatan lambang reinkarnasi untuk berkultivasi, jadi mereka sangat akrab dengan lambang reinkarnasi. Long Tian Chou berteriak dengan panik. Lama, hati-hati. Dia ingin mengendalikanmu. Apa? Xiao Qingqing, Ibu Long, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao ketakutan. Dia benar-benar panik dan tubuhnya bergetar hebat. Huo Ling Tian menggunakan lambang reinkarnasi untuk mengendalikan Feng Wu Chen. Begitu Feng Wu Chen dikendalikan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Feng Wu Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pionku, Huo Ling Tian. Haha, Huo Ling Tian tertawa gembira, tawanya sungguh gila. Kapan kakak Ling Tian mengolah teknik ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lei Zhong bingung. Dia belum pernah melihat Huo Ling Tian menggunakan lambang yang begitu dalam. Dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Mereka tampaknya sedang membicarakan tentang lambang reinkarnasi. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin mengendalikan Feng Wu Chen. Sui Lian tercengang. Mantra reinkarnasi. Wajah cantik Ichi Snow berubah drastis. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat menatap Huo Ling Tian dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Dia berpikir dalam hati, mungkin kakak-kakak Ling Tian. Cepat, hentikan dia. Sang penghancur jiwa meraung cemas. Semua ahli yang menjadi orang suci mengambil tindakan. Feng Wu Chen juga mengendalikan Long Jun dan yang lainnya untuk menyerang. Sayangnya, bahkan sebelum mereka bisa mendekati Huo Ling Tian, mereka dikirim terbang oleh kekuatan tak kasat mata yang menakutkan. Mantra reinkarnasi. Huo Ling Tian berteriak dan segera mengirimkan segel misterius itu ke tubuh Feng Wu Chen. Tidak, saudara Feng, Ling Xiao Xiao berteriak ngeri. Hentikan, orang-orang di kuil Dewa Naga juga meraung. Sayangnya, tidak seorang pun dapat menghentikan semua ini, bahkan Feng Wu Chen sendiri. Huo Ling telah menyuntikkan tanda mantra reinkarnasi ke tubuh Feng Wu Chen. Ini sudah berakhir. Feng Wu Chen sangat terkejut. Sudah terlambat. Ini buruk. Penghancur jiwa menjadi pucat karena ketakutan. Mantra reinkarnasi telah mata tua Dong Huang Wu Ji membelalak. Meskipun Feng Wu Chen dapat mematahkan mantra reinkarnasi, tidak mungkin dia mematahkannya sendiri. Huo Ling Tian pasti tidak akan memberinya kesempatan. Huo Ling Tian, bagus sekali. Suanyu yang bersembunyi di kegelapan sudah sangat gembira. Haha, Feng Wu Chen, setelah terkena mantra reinkarnasi, kamu harus beristirahat seumur hidupmu untuk melepaskan diri dari kendaliku. Kemampuan ilahi reinkarnasi penentang surga Anda kebetulan memungkinkan tujuh ras kita mendominasi dunia suci. Haha, Huo Ling Tian tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Feng Wu Chen merasa sangat cemas. Dia ingin segera menghancurkan mantra reinkarnasi. Kamu ingin mematahkan mantra reinkarnasi di hadapanku. Apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukan itu? Huo Ling Tian berkata dengan nada meremehkan. Setelah mengatakan itu, Huo Ling Tian membentuk segel dengan satu tangan. Tubuh Feng Wu Chen bergetar hebat. Matanya yang hitam pekat langsung meredup. Mantra reinkarnasi telah diaktifkan dan telah menguasai Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, aku akan menggunakan mantra reinkarnasi penentang surga untuk menghidupkan kembali ras jiwa kayu. Setelah itu, aku akan merebut kekuatan asal Dewa Naga dan ras raksasa. Akhirnya, saya akan memimpin tujuh balapan menuju dunia suci. Haha, Huo Ling Tian menjadi semakin bersemangat. Sudah berakhir, kakak Feng dikendalikan oleh mantra reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan? Liu Qing yang sangat bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakak Feng, air mata ling siau-siau jatuh seperti hujan. cur. Menguasai. Menguasai. Tuan aliansi. Semua orang di kuil Dewa Naga putus asa. Mereka semua berlutut. Tuan, apakah tidak ada cara lain? Tian Suan menatap Tian Sa dengan panik dan bertanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tian Sa tersenyum pahit. Matanya dipenuhi keputus asaan yang mendalam. Chen Er, Xiao Qing Qing pingsan. Nyeonya, Nyeonya, Feng Zheng Xiong putus asa. Tuan muda sedang dikendalikan. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Long Qing bertanya dengan panik. Long Tian Chou langsung layu seolah-olah dia telah menua beberapa dekade. Mereka bukan tandingan Huo Ling Tian. Dari awal hingga akhir, Santong tidak muncul. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Feng Wuchen. Kakak Ling Tian, bagus sekali. Haha, meskipun Lei Zhong dan yang lainnya tidak tahu di mana Huo Ling Tian mengolah mantra reinkarnasi, mereka tertawa gembira. Mengontrol Feng Wuchen setara dengan mengendalikan mantra reinkarnasi penentang surga. Ini sangat penting bagi tujuh ras. Wus-wus. Pada saat ini, Bing Wuking dan para leluhur serta tetua lainnya muncul dalam sekejap. Suan Mu, Seng Ying, dan yang lainnya juga muncul. Kakek, Kakek Bing, kalian datang tepat waktu. Feng Wuchen ada di bawah kendaliku. Kata Huo Ling Tian dengan penuh semangat. Oh, Anda sudah mengendalikannya. Sangat bagus. Sangat bagus. Haha, Bing Wuking awalnya tertegun. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Tian, R, bagus sekali. Huo Yuan tersenyum bangga. Itu hebat. Semoga Tuhan memberkati ketujuh ras kita. Para leluhur dan tetua sangat gembira. Seolah-olah mereka dapat melihat ketujuh ras mengendalikan dunia suci. Tujuh ras itu sangat gembira. Hanya Ichi Snow yang tidak senang. Sebaliknya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Apakah dia khawatir Huo Ling Tian akan mengkhianati tujuh ras? Apa? Penguasa sedang dikendalikan. Suan Mu, Seng Ying, dan yang lainnya terkejut. Saat ini, Feng Wuchen tidak bergerak. Matanya kosong. Jelas sekali dia sedang dikendalikan. Penguasa sedang dikendalikan. Kita terlambat. Wajah Xiao Yaomi sangat muram. Bencana sudah di depan mata. Jika dunia suci tidak mengirim orang ke sana, kita semua akan mati di sini. Kita tidak akan bisa menyelamatkan penguasa. Gai Jun menggertakkan giginya. Feng Wuchen sedang dikendalikan. Dunia suci tidak mengirim siapapun. Situasinya tidak ada harapan. Bing Wu Qing, Feng Wuchen adalah dewa naga tertinggi di dunia suci. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Dengan kekuatan tujuh rasmu, kau tidak akan bisa melawan dewa naga di dunia suci. Anda sedang bermain api. Seng Ying menegur. Ini adalah satu-satunya cara. Mereka hanya bisa menggunakan dewa naga dunia suci sebagai ancaman. Seng Ying, kau sudah diambang kematian. Kenapa kau masih memikirkan orang lain? Bing Wu Qing berkata dengan nada meremehkan. Memangnya kenapa kalau dia adalah dewa naga yang tertinggi? Dewa naga dan ras iblis surgawi di dunia suci bagaikan api dan air. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Feng Wuchen adalah dewa naga tertinggi di dunia suci. Saya ingin melihat apakah itu benar. Huo Ling Tian sedikit terkejut. Lalu, dia mencibir dan berkata, Feng Wuchen, bunuh dia. Setelah perintah diberikan, Feng Wuchen menyerang Seng Ying tanpa ragu-ragu. Senior Seng Ying, segera hilangkan kutukan reinkarnasi di tubuh Feng Wuchen. Mata ilahi dikirimkan ke Seng Ying. 2377 Artefak Jiwa Bayangan suci tertegun, dan dia buru-buru berkata, orang tua tidak tahu cara mematahkan mantra reinkarnasi. Jika kita menghancurkannya dengan paksa, aku khawatirnya Wazi Zun akan dalam bahaya. Tepat saat mata dewa hendak mengatakan sesuatu, tawa dingin Huo Ling terdengar. Artefak Jiwa, Huo Ling Tian berkata dengan nada menghina, karena aku mengendalikan Feng Wuchen, tentu saja aku mengetahui keberadaanmu. Kamu ingin menghancurkan mantra reinkarnasi? Bermimpilah. Mantra reinkarnasi dapat membaca ingatan Feng Wuchen. Saat Feng Wuchen dikendalikan, Huo Ling Tian telah membaca ingatannya, dan dia segera mengetahui keberadaan Artefak Ilahi. Detik berikutnya, Huo Ling mengendalikan Feng Wuchen dan memaksa jiwa Artefak keluar dari tubuhnya. Huo Ling Tian mencengkeram udara dan langsung menghisap mata dewa, pedang dewa naga, dan jiwa Artefak Baju Sirasuci. Holy Sado ingin menghentikannya, tetapi dia mendapati bahwa aura mengerikan Bing Wuking telah menguncinya. Bahkan jika dia mencoba menghentikannya, dia tidak bisa menghentikannya. Mata dewa, pedang dewa naga, dan jiwa Artefak Armor Suci tidak dapat menahan sama sekali. Kapan Ling Tian mengolah teknik aneh seperti itu? Bing Wuking sangat penasaran. Bing Wuking dan yang lainnya mengetahui segalanya tentang Huo Ling Tian dengan sangat baik, dan mereka tidak pernah tahu bahwa Huo Ling Tian memiliki teknik untuk mengendalikan orang lain. Namun, Bing Wuking tidak terlalu memikirkannya. Dan kamu. Huo Ling menatap menara semesta dengan dingin. Ledakan. Huo Ling melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan langsung mengirim menara alam semesta di atas kuil dewa naga terbang. Menara semesta dihantam tanpa mengeluarkan suara. Sangat menyedihkan. Formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan lapis yang diaktifkan oleh Feng Wu Chen juga hancur seketika. Orang-orang di kuil dewa naga tidak lagi panik, karena mereka telah mencapai batasnya dan benar-benar putus asa. Dong Huang Senior, Tuan Penghancur Jiwa, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Kamu telah membantu banyak orang mematahkan mantra reinkarnasi sebelumnya, Liu Qing yang bertanya dengan cemas. Kita memang bisa mematahkan mantra reinkarnasi, tapi itu tidak mungkin. Kekuatan Huo Ling Tian terlalu menakutkan. Dong Huang Wu Ji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mi Hun tampak seperti berusia beberapa dekade. Dia tersenyum pahit dan berkata, ketertiban dan kedamaian dunia ilahi telah diganggu oleh mereka. Pada akhirnya, yang kuat tetaplah yang dihormati. Aturan apa? Dao Surgawi apa? Perintah apa? Semuanya omong kosong. Hanya kekuatan besar yang merupakan Dao Surgawi sejati. Dengan kultivasi mereka, mereka bahkan tidak bisa mendekati mantra reinkarnasi, apalagi menghancurkannya. Jika mereka membuat Huo Ling Tian marah, dia bisa membunuh mereka dalam sekejap. Ketakutan, keputusasaan, ketidakpercayaan, kesedihan, dan sebagainya tertulis di seluruh wajah kuil Dewa Naga. Untuk pertama kalinya sejak penciptaan kuil Dewa Naga, ini adalah pertama kalinya keputusasaan yang tak ada habisnya muncul. Aku akan memberimu semua kesempatan. Tunduk padaku atau lenyap. Pilih salah satu, kata Huo Ling Tian dengan dingin. Meskipun dia adalah seorang ahli kuno dan tuan muda dari Rasroh Api, dia tidak kekurangan artefak Sein. Namun, meskipun tiga artefak suci milik Feng Wu Chen sangat kuat, mereka juga sangat penting bagi Huo Ling Tian. Salah satu yang paling dihargai oleh Huo Ling Tian adalah mata-matahari. Itu adalah artefak Sein kuno. Jangan pernah pikirkan itu. Long Shen Jian berteriak dengan susah payah. Dasar bajingan tak tahu malu, kau ingin kami tunduk padamu. Apakah kamu layak? Shen Jian berteriak dengan marah. Jangan terburu-buru menolakku. Aku akan menyiksa kalian semua secara perlahan. Huo Ling Tian mencibir. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang sangat menakutkan dan dengan paksa menjebak tiga jiwa artefak suci. Kemudian, dia menyerapnya ke dalam tubuhnya. Feng Wu Chen terus serang. Bunuh dia. Perintah Huo Ling Tian lagi. Feng Wu Chen menyerang tanpa ragu-ragu. Wajah Seng Ying sangat muram. Dia hanya bisa menghindari serangan Feng Wu Chen dan tidak bisa menyerang. Meskipun Seng Ying dapat dengan paksa menjebak Feng Wu Chen dengan kekuatannya yang kuat, Bing Wu Qing dapat menghancurkannya kapan saja. Ini bukanlah solusinya. Bing Wu Qing segera memerintahkan, serang. Jangan biarkan siapapun hidup. Enam leluhur dan tetua menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka agresif dan suka membunuh. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Mati saja, kata Huo Yuan dengan nada galak. Bajingan, lawan mereka, Xiao Yaomi menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Pertempuran pecah lagi. Dalam pertempuran sebelumnya, keempat leluhur dan tetua suku kerajaan suci sudah terluka. Mereka menghadapi serangan ganas dari ke-enam leluhur. Mereka tidak dapat bertahan sama sekali. Mereka sudah kalah dari segi jumlah. Terlebih lagi, budidaya Bing Wu Qing jauh di atas mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu, para ahli menjadi pucat dan terjatuh dari kehampaan. Mereka terluka parah dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Dalam waktu kurang dari setengah jam, keempat leluhur tersebut menderita banyak korban jiwa. Hanya Seng Ying, Xiao Yao Mi, Xuan Mu, dan Gai Jun yang bertahan. Namun, mereka juga terluka parah dan dapat terbunuh kapan saja. Dari awal sampai akhir, Santong tidak muncul. Para ahli dari dunia suci juga tidak muncul. Tampaknya mereka telah ditinggalkan. Keputusasaan menghinggapi semua orang. Kakek, mantra reinkarnasi saudara Ling Tian diperoleh dari seseorang bernama Xuan Yu di dunia dewa. Mantra reinkarnasi dapat mengendalikan sejumlah besar ahli, kata Ichi Snow melalui transmisi suara ketika dia melihat bahwa pertempuran akan segera berakhir. Bing Wu Qing sedikit terkejut. Dia berbalik dan melirik Ichi Snow. Dia bisa saja mengatakannya dengan lantang. Mengapa dia harus mengirimkan transmisi suara? Bing Wu Qing sangat mengenal cucunya. Dia sedikit mengernyit dan menatap Huo Ling Tian yang bersemangat. Ada sebuah pikiran dalam benaknya. Bing Wu Qing memperhatikan pengingat Ichi Snow. Bagaimanapun, mengendalikan Feng Wu Chen setara dengan mengendalikan samsara penentang surga. Jika Huo Ling Tian mengkhianati mereka, suku jiwa api akan menjadi pemimpin dari tujuh leluhur. Pada saat itu, para leluhur lainnya mungkin akan dikendalikan. Mantra reinkarnasi dapat mengendalikan para ahli. Samsara penentang surga dapat mengendalikan kehidupan, kematian, dan kehidupan abadi. Pada saat itu, Huo Ling Tian mungkin akan menjadi eksistensi paling menakutkan di dunia suci. Snow, apakah kamu khawatir Huo Ling Tian akan mengkhianati kita? Bing Wu Qing bertanya melalui transmisi suara. Kakek, ayah khawatir Huo Ling Tian akan mengkhianati kita. Aku juga khawatir. Huo Ling Tian selalu ambisius. Jika bukan karena fakta bahwa kau lebih kuat dari kakek Huo, pemimpin ketujuh leluhur, kakek Huo pasti tidak akan menyerah. Saya lebih khawatir bahwa Huo Ling Tian akan menggunakan mantra reinkarnasi untuk mengendalikan tujuh leluhur. Ichi Snow menjawab melalui transmisi suara. Bing Wu Qing mengerutkan kening dalam dan berpikir keras. Pada saat ini, pertempuran hampir berakhir, Huo Ling Tian membaca banyak kenangan Feng Wu Chen. Suanyu, kamu bajingan tua. Kekuatan formasi reinkarnasi selalu digunakan oleh semua orang di kuil naga untuk berkultivasi. Dia bahkan tidak menyadarinya. Huo Ling Tian menggelengkan kepalanya dengan jijik. Iblis darah kekacauan sebenarnya mati di tangan Feng Wu Chen. Pemulihan energi asal memang terkait dengan Feng Wu Chen. Saya tidak menyangka Long Senghun, Santong, dan yang lainnya berada di dunia surgawi selama seratus tahun. Seribu tahun, Gumam Huo Ling pada dirinya sendiri. Dua kekuatan kuno terakhir yang dikumpulkan Feng Wu Chen ada di tubuh Lin Suantian. Bajingan tua Hun Senghun itu memiliki dua api suci. Termasuk empat api suci di tubuh Feng Wu Chen, hanya tersisa empat api suci. Cincin tata ruang lima kali lipat. Mutiara ilahi yang menentang surga. Aku tidak menyangka Feng Wu Chen mampu memurnikan dua harta karun yang menentang surga ini. Dunia ilahi ruang waktu, saya juga bisa mengendalikannya. Dengan mantra reinkarnasi dan samsara penentang surga, ras jiwa api pasti akan menjadi pemimpin dari tujuh leluhur. Haha, dengan cincin tata ruang lima kali lipat dan mutiara ilahi penentang surga, kultivasi saya pasti akan meningkat pesat. Mendominasi dunia suci sudah dekat. Dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan. Saat Huo Ling sedang melamun dan merasa sangat gembira, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Hem, apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak dapat memeriksa beberapa kenangan? Kenangan itu berasal dari cincin ilahi Feng Wu Chen. Ada kekuatan yang menghalanginya. Mengapa itu terhalang bahkan dengan kultifasiku? Keingintahuan Huo Ling Tian terguncang. Seorang ahli kaisar suci yang bermartabat sebenarnya dihadang oleh kekuatan di dalam cincin ilahi. Cincin ilahi Feng Wu Chen pasti memiliki rahasia besar. Cincin ilahi ini adalah alam ruang lima kali milik Feng Wu Chen sendiri. Cincin ini secara khusus digunakan untuk kultifasi, tetapi ingatan lain yang terkait dengan cincin ilahi semuanya diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Apa sebenarnya itu? Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Ini jelas tidak sederhana. Huo Ling Tian menjadi semakin penasaran. Dia berencana untuk menghancurkan kekuatan takasat mata ini dengan paksa. Tapi yang mengejutkan Huo Ling Tian adalah dia tidak bisa memecahkannya sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali. Kekuatan takasat mata ini jauh lebih kuat dari Huo Ling. Lupakan saja, aku akan membiarkan Feng Wu Chen memecahkannya sendiri nanti. Barang-barangnya seharusnya baik-baik saja. Huo Ling Tian berpikir dalam hati. Dia sangat menantikan untuk melihat apa itu. Semut juga ingin mencampuri hukum surgawi. Suara tua yang dipenuhi keagungan tak berujung terdengar samar-samar dari cincin ilahi, seolah-olah itu berasal dari dewa kuno. Huo Ling tidak tahu semua ini. Seng Ying, apakah kalian ingin melakukannya sendiri, atau kalian ingin kursi ini yang mengantar kalian sendiri? Bing Wu Qing bertanya dengan dingin saat tatapannya yang dingin menyapu keempat orang itu. Nada suaranya dingin dan mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Jika kamu ingin membunuh kami, bunuh kami. Seng Ying berkata dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Keempat orang itu sudah terluka parah dan tidak berdaya untuk melawan. Mereka pasti akan mati hari ini. Lakukan, membunuh mereka, bunuh semua orang yang terluka, perintah Bing Wu Qing. Dia benar-benar kejam. Wilayah Timur Alam Suci, Alam Dewa Naga. Di aula istana yang megah, aura sederhana memenuhi seluruh aula. Wajah Tua Long Sihun tampak sangat muram, jelas karena ulah ketiga pengkhianat itu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa orang itu ingin melindungi ketiga pengkhianat Dewa Naga. Dengan kekuatan dan kekuatannya, dia seharusnya tidak peduli dengan kekuatan asal-usul Dewa Naga. Nenek Moyang Kedua Long Sihun sangat bingung. Jelas sekali, di alam suci, selain Dewa Naga dan Iblis Langit, ada eksistensi yang lebih kuat. Huff, mustahil melindungi ketiga pengkhianat itu. Paling buruknya, mereka akan binasa bersama. Apakah kamu benar-benar berpikir kita takut padanya? Leluhur ketiga Long Sihun membanting meja dan berkata dengan marah, emosinya sangat mudah tersinggung. Tak acuh, primogenitor ketiga, tidak perlu marah. Meskipun kita tidak takut pada ras Iblis Surga, kita juga tidak bisa meremehkan mereka. Selain itu, ras Iblis Surga memiliki beberapa hubungan dengan orang itu, dan sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk memulai perang. Kita tidak hanya tidak akan dapat membunuh ketiga pengkhianat itu, tetapi kita juga akan menyebabkan kerusakan besar pada Dewa Naga. Long Sihun, yang duduk di kursi utama, sedikit mengangkat kepalanya sambil melirik lelaki tua itu dan bertanya, pena tua pertama, apakah Anda punya tindakan pencegahan? Masalah ini sangat penting. Pak tua bukan anggota Dewa Naga, jadi saya tidak berani mengatakannya. Kata lelaki tua itu dengan hormat. Jika aku bilang begitu, maka kamu memang benar. Long Sihun berkata dengan dominan dengan keagungan yang tak tertandingi, seolah-olah dia meremehkan rakyat jelata. Futua, kamu telah melakukan yang terbaik untuk Dewa Naga dan setia kepada Dewa Naga. Bahkan jika kamu bukan anggota Dewa Naga, di dalam hati kami, kamu adalah anggota Dewa Naga. Nenek moyang kedua Long Sihun tersenyum tipis. Dalam pertempuran saat itu, para Dewa Naga hampir dimusnahkan. Di alam suci, selain dua primogenitor dan tiga pengkhianat, tidak ada seorang pun yang tersisa. Hanya ada beberapa bawahan Dewa Naga yang selamat saat itu. Budidaya tetua berjubah abu-abu itu kejam, dan dia pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi tetua pertama. Arus hangat mengalir di hati tetua berjubah abu-abu itu saat dia berkata dengan hormat, Pak tua merasa tidak perlu terburu-buru membunuh ketiga pengkhianat itu. Jika kita tidak mengambil tindakan, klan setan langit dan orang itu tidak akan melakukannya. Berani menghadapi kita dengan mudah. Pemulihan kekuatan asal Dewa Naga adalah kunci untuk meningkatkan budidaya. Daripada bertarung sampai mati, lebih baik menunggu waktu kita. Menunggu waktu yang tepat. Leluhur ketiga Long Sihun langsung tidak senang dan berteriak marah. Bukankah itu berarti kita takut pada klan setan langit? Takut pada bajingan itu? Long Sihun dan Long Sitian tidak membantah dan menunggu tetua pertama melanjutkan. Tetua pertama berkata dengan sungguh-sungguh menunggu saat yang tepat bukan berarti kita takut pada mereka. Bukankah mereka juga takut pada kita? Dewa Naga ada di sini, siapa yang berani mengambil tindakan? Kedua primogenitor telah keluar dari segel dan alam suci berada dalam kekacauan. Kekuatan utama di bawah klan Iblis Langit semuanya telah mundur dari wilayah timur dan seluruh klan bersiap untuk perang. Orang itu juga agak takut. Pertempuran ini bergantung pada apakah kita bertarung atau tidak. Jika kita bertarung, mereka akan takut, tetapi jika tidak, mereka secara alami akan merasa nyaman. Mereka tidak ingin kerja keras mereka selama bertahun-tahun dihancurkan olehnya. Dewa Naga kita. Jika kita bertarung, orang yang paling diuntungkan adalah orang itu. Dewa Naga dan klan Iblis Langit kemungkinan besar berada di bawah kendalinya. Kedua primogenitor telah disegel di alam suci selama bertahun-tahun, jadi mereka harusnya mengetahui kekuatannya. Dari orang itu, patua samar-samar merasa bahwa alam suci tidak sesederhana kelihatannya. Para Dewa Naga masih perlu menjadi lebih kuat. Tiga primogenitor, meskipun kita baru saja tiba di alam suci, aku merasa perkataan tetua pertama sangat masuk akal. Tiga pengkhianat, kata Long Kianyei. Aku juga setuju dengan tetua pertama. Meskipun Dewa Naga menguasai wilayah timur, itu masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, Zizun masih berada di alam ilahi. Jika kita bertarung, bukankah akan terlalu nyaman bagi Rohes? Klan, kata Yang Zilan. Long Sihun dan Long Sitian sama-sama menganggupkan kepala. Apakah kita akan membiarkan ketiga bajingan itu lolos begitu saja? Long Sihun sangat marah. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jika bukan karena ketiga pengkhianat, bagaimana mungkin Dewa Naga bisa berakhir seperti ini? Jika bukan karena pengkhianatan mereka, para Dewa Naga pasti sudah menguasai alam suci. Mengapa mereka harus berjuang di ambang kematian di alam fana dan alam surga? Melaporkan kepada tiga primogenitor, sesuatu telah terjadi. Klan Setan Langit telah memimpin pasukan mereka ke alam Dewa Naga. Saat ini, seseorang bergegas ke Aola untuk melapor. Klan Iblis Langit memulai perang. Long Kianye dan yang lainnya terkejut. Santong mengerutkan kening dan menebak, mungkin itu niat orang itu. Dia khawatir Dewa Naga kita akan mengancam keberadaannya. Sepertinya dia cukup takut dengan kuil Dewa Naga kita. Long Kianye mencibir. Aura yang sangat kuat tampaknya datang dari surga ke-9. Mata tua Long Sihun bersinar dengan kejam. Aura yang mendominasi meledak saat dia memerintahkan, siapapun yang berani mengambil setengah langkah ke alam Dewa Naga, bunuh tanpa ampun. Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata, Klan Iblis Langit pasti tidak akan memulai perang dengan kita. Monster tua itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan tiga primogenitor. Pasti ada alasan lain. Huff. Tepat waktu, kemarahan Long Sihun tersulut lagi. Pada saat yang sama, seseorang bergegas masuk ke Aula dan melapor dengan hormat, melaporkan kepada tiga leluhur, keluarga Kerajaan Suci Alam Dewa telah mengirim orang ke sini. Tujuh keluarga telah bergerak. Saya khawatir Zizun dalam bahaya. Tidak masuk akal, tujuh keluarga itu benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. Aku memberi mereka muka, tetapi mereka tidak menginginkannya. Jika mereka berani menyentuh bocah Feng Wuchen itu, saya pribadi yang akan turun dan menghancurkan mereka. Long Sihun berteriak dengan marah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. 2379 Beraninya tujuh ras mengabaikan token Jiwa Naga. Wajah Tua Long Sihun ditutupi lapisan dingin. Kemarahan yang mengerikan melonjak seperti naga jahat yang terbangun. Token Jiwa Naga mewakili keberadaan tertinggi para Dewa Naga. Begitu token Jiwa Naga muncul, siapakah yang dapat melawannya? Tujuh ras berani mengabaikan token Jiwa Naga, ini adalah provokasi terhadap Dewa Naga, penghinaan terhadap Dewa Naga. Token Jiwa Naga adalah skala kebalikan dari Dewa Naga. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tujuh ras benar-benar lelah hidup. Long Kianye menggelengkan kepalanya. Khawatir akan keselamatan Feng Wuchen, Santong buru-buru berkata, Tiga leluhur, aku akan segera pergi ke Tujuh Alam Dewa. Tanpa menunggu Long Sihun dan yang lainnya berbicara, Santong menghilang dalam sekejap. Bing Wu King dan yang lainnya tidak lemah, Tuan Muda Ditong sendiri tidak cukup untuk melawan mereka. Tetua Agung berkata perlahan. Tiga leluhur, aku akan pergi mendukung Ditong. Long Kianye berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Lama Long Sihun berkedut hebat, dan dia berkata dengan galak, Huff. Jika sesuatu terjadi pada Feng Wuchen, kursi ini akan secara pribadi membantai Tujuh Ras. Dengan temperamen Long Sihun yang keras, dia jelas merupakan eksistensi yang akan memusnahkan sembilan generasi keluargamu hanya dengan sedikit provokasi. Kekejaman Long Sihun terkenal di dunia suci. Tidak hanya dia kejam, tapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Tidak banyak orang di dunia suci yang berani memprovokasinya. Dewa Naga tidak pernah takut pada siapapun. Turunkan perintah, semua kekuatan di bawah Dewa Naga, besiaplah untuk perang. Perintah Long Sihun. Mata tuanya berkilat tajam, dan Long Sihun berkata dengan marah, sudah seratus ribu tahun. Para Dewa Naga telah ditindas selama seratus ribu tahun. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada semua orang di dunia suci betapa dahsyatnya Dewa Naga. Awalnya, mereka ingin mengikuti instruksi Tetua Agung dan menunggu waktu. Namun karena Ras Iblis Surgawi mengambil inisiatif menyerang, bagaimana mungkin Ras Dewa Naga mundur. Kapan para Dewa Naga pernah takut? Atas perintah Long Sihun, seluruh alam Dewa Naga berguncang. Pada saat yang sama. Di luar alam Dewa Naga, jutaan pasukan Ras Iblis Surgawi telah tiba. Sungguh sangat spektakuler, sungguh dampak visual. Siapapun yang berani melangkah setengah langkah ke alam Dewa Naga akan dibunuh tanpa ampun. Aura menghina pembunuh jiwa naga menyapu dengan kekuatan petir, sangat mengintimidasi jutaan pasukan Iblis Langit. Ketika mereka mendengar suara Long Sihun yang mendominasi, pasukan jutaan Iblis Surgawi gemetar ketakutan. Banyak ahli Iblis Surgawi yang telah melangkah ke alam Dewa Naga begitu ketakutan sehingga mereka mundur. Raungan marah Long Suling bagaikan raungan setan, membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka. Monster tua itu semakin kuat dan kuat. Dengan pulihnya sumber energinya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku penasaran apakah pertempuran ini akan melemahkan kekuatan Dewa Naga. Orang tua yang memimpin Sky Demons memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dari kata-kata terakhirnya, dapat disimpulkan bahwa Iblis Langit sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Dewa Naga. Alasan mereka keluar untuk bertarung adalah untuk melemahkan kekuatan Dewa Naga. Ekspresi para tetua setan Langit dan banyak elit lainnya sangat serius. Selama perang besar 100 ribu tahun yang lalu, ras Iblis Langit telah mengumpulkan banyak kekuatan besar. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Dewa Naga dengan bantuan tiga pengkhianat Dewa Naga. Setelah 100 ribu tahun, kekuatan Long Sihun dan tiga leluhur agung menjadi semakin mengerikan. Ras setan Langit sama sekali tidak percaya diri dalam pertempuran ini. Saya hanya berharap dia tidak menggurui kita, kata seorang tetua dengan serius, sedikit kekhawatiran terlihat di kedalaman matanya yang tua. Di alam Dewa Naga, aura yang mengjulang tinggi membubung hingga awan. Garis-garis kekuatan yang luar biasa dan sangat menakutkan membubung ke langit. Pusaran besar energi destruktif terbentuk di kehampaan dunia suci, seolah-olah sedang terjadi pertempuran antar bintang. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, aura yang lebih mengerikan menyelimuti seluruh alam Dewa Naga. Alam Dewa Naga berguncang hebat, dan raungan naga mengguncang dunia seolah-olah surga sedang bergemuruh. Di alam Dewa Naga, seekor naga emas raksasa membubung ke langit. Naga surgawi mengayunkan ekornya, dan aura yang dipancarkannya berada di atas segalanya. Pusaran awan gelap selebar ratusan ribu meter terbentuk di kehampaan alam Dewa Naga. Bagian tengah pusaran itu menyilaukan dengan cahaya kemasan, seolah sedang menelan matahari. Detik berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Totem raksasa perlahan turun dari pusaran yang mempesona. Naga emas bercakar lima mengelilingi totem, aura dominannya membumbung ke langit. Totem raksasa itu tampaknya telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Adegan itu sangat mengejutkan, spektakuler, dan berdampak secara visual. Tetapi siapapun yang melihat pemandangan ini tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Totem Dewa Naga. Ekspresi kepala suku ras setan langit dan para petinggi berubah drastis saat rasa takut yang hebat menyerbu ke dalam hati mereka. Totem Dewa Naga raksasa itu bagaikan pedang panjang yang luar biasa tajam yang menusuk jantung mereka dengan kejam. Moral jutaan pasukan ras iblis langit runtuh. Setiap wajah dipenuhi rasa takut, dan rasa dingin yang hebat langsung menjalar ke kepala mereka. Jiwa mereka tercerai berai. Apa? Benda apa itu? Itu terlalu menakutkan. Astaga! Kekuatan macam apa itu? Siapakah yang menciptakan benda sebesar itu? Bukan hanya itu saja, kemunculan Totem Dewa Naga raksasa mengguncang seluruh alam suci dan menjerumuskan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran ke dalam keputusasaan dan kegelapan tak berujung. Di hadapan Totem Dewa Naga raksasa, para penggarap alam suci yang tak terhitung jumlahnya bagaikan semut. Seolah-olah ini adalah era Dewa Naga. Benda tua ini, dia benar-benar tidak ragu untuk memanggil Totem Dewa Naga. Di istana suci tertinggi di alam suci, seorang pria yang marah menatap Totem Dewa Naga di langit di atas alam Dewa Naga. Matanya dipenuhi rasa takut. Ya Tuhan, tarik pesanan dengan cepat, Anda tidak boleh melawannya secara langsung. Seorang tetua berkata dengan ketakutan. Tolong tarik perintahnya, Tuan suci. Sekelompok besar ahli puncak berlutut dan memohon. Sialan, lelaki itu sangat marah dan benar-benar meledak. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Totem Dewa Naga terlalu mengerikan. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menahannya. Sepuluh ribu kuda lumpur rumput berlari melewatinya. Berikan perintahnya. Perintahkan Ras Iblis Langit untuk mundur. Pria itu meraung marah. Di langit di atas alam Dewa Naga. Sudah seratus ribu tahun. Dewa Naga telah tertidur selama seratus ribu tahun. Mereka tidak takut dengan provokasi siapapun. Mereka tidak takut pada kekuatan apapun. Mereka yang menyinggung para Dewa Naga. Bunuh tanpa ampun. Kemanapun Totem Dewa Naga pergi. Bahkan tulang-tulang mereka pun tidak tersisa. Ras Setan Langit. Selesaikan keluhan Anda. Tahan amarah para Dewa Naga selama seratus ribu tahun. Agung, mendominasi, sombong, dan mendominasi. Dia mengintimidasi seluruh alam suci dengan kekuatan seorang kaisar. Di alam Dewa Naga, banyak ahli yang merasakan darah mereka mendidih. Masing-masing dari mereka merasa seolah-olah dewa telah turun, dan mereka dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Seluruh alam Dewa Naga dipenuhi dengan semangat juang. Monster tua itu, Long Suling. Dia ingin mengintimidasi semua kekuatan di alam suci. Dia tidak ragu menggunakan esensi darah dan energi asalnya untuk memanggil Totem Dewa Naga. Kata Patriark Ras Iblis Langit dengan marah. Wajahnya menyeramkan dan tinjunya terkepal erat. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Tak seorang pun dari kita yang dapat menghentikan Totem Dewa Naga. Seorang tetua berkata dengan panik. Ia begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah orang itu masih belum datang? Tetua lainnya bertanya dengan takut. Patriark Ras Iblis Langit ketakutan dan sangat panik. Kemudian, dia mengertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Datanglah, pantatku. Dia tidak bisa menghentikannya. Berikan perintahnya. Semuanya, mundur. Patriark Ras Iblis Langit berteriak dengan marah. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mundur. Jutaan anggota klannya menunggu dia mengatakan ini. 2.380 Di bawah komando Patriark Klan Iblis Surgawi, jutaan pasukan Klan Iblis Surgawi melarikan diri dengan panik. Saat menghadapi bencana, mereka melarikan diri ke berbagai arah. Melihat pemandangan ini, Eselon atas Klan Iblis Surgawi menjadi marah. Apakah menurutmu alam Dewa Naga adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Keterampilan ilahi. Naga mengaum sembilan surga. Raungan marah leluhur ketiga longsiun bagaikan guntur yang menggelegar, mengguncang jiwa. Setelah itu, raungan naga yang sangat merusak pun terdengar. Raungan naga sembilan surga seribu kali lebih mengerikan daripada raungan naga. Puff puff puff. Ah. Raungan naga yang mengerikan mengguncang langit, membawa serta kekuatan tsunami. Orang-orang Klan Iblis Surgawi memuntahkan darah dan berteriak. Mereka yang kultivasinya lemah berubah menjadi kabut berdarah di tempat. Pemandangan itu sungguh tragis. Dengan raungan naga, darah mengalir seperti sungai. Kekuatannya mengerikan. Panjang siun. Bajingan kau. Patriark Klan Iblis Surgawi meraung dengan marah. Zhu Huang. Kalau kau punya nyali, lawanlah aku. Teriak longsiun dengan marah. Kekuatannya yang luar biasa membuat semua orang yang hadir ketakutan. Zhu Huang tidak mau kalah dan membalas dengan ganas, dasar bajingan tua. Jika anda punya nyali, tunggu sampai Patriark dan tetua Klan Iblis Surgawi keluar dari pengasingan. Zhu Huang sama sekali bukan lawan longsiun. Di bawah tekanan mengerikan dari totem Dewa Naga setinggi jutaan kaki, jiwanya ketakutan. Zhu Huang hanyalah Patriark saat ini. Patriark Klan Iblis Surgawi dari seratus ribu tahun yang lalu bukanlah dia. Kalau begitu panggil dia keluar. Aku akan menunggunya di alam Dewa Naga. Longsiun meraung. Mengaung. Raungan naga bergema di langit, mengumumkan kemarahan Longsiun yang mengerikan. Longsiun tidak diragukan lagi telah menampilkan kata, mengerikan, secara maksimal. Itu sungguh nyata. Pasukan Klan Iblis Surgawi sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Pertempuran besar belum dimulai, tetapi sudah ada ratusan ribu korban jiwa. Semua kekuatan utama di dunia suci, dengarkan. Aku adalah leluhur para Dewa Naga, Longsiun. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka yang berani memprovokasi dan menghina Dewa Naga, mereka yang berani menjadi musuh Dewa Naga, matilah. Di totem Dewa Naga sejuta kaki, dominasi Longsiun meluap, dengan kekuatan tertinggi yang memandang rendah dunia. Longsiun berani menantang seluruh dunia suci. Ini adalah ahli-ahli. Para ahli tidak takut. Berengsek. Itu benar-benar tidak bergerak. Beraninya kau menipu Klan Iblis Surgawi kita. Zhu Huang sangat marah. Ia begitu marah hingga organ-organ dalamnya bergejolak hebat. Longsiun sebenarnya tidak ingin menyerang. Dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi berbagai kekuatan di dunia suci. Longsuling ingin membangun kekuatan Dewa Naga. Metode primogenitor sangat brilian. Totem Dewa Naga menekan ras Iblis Surga dan menggunakan ras Iblis Surga untuk membangun kekuatannya. Efeknya luar biasa. Seru tetua agung dengan wajah penuh senyum. Primogenitor memanggil Totem Dewa Naga. Aku khawatir orang itu sudah terpana. Sesepuh lainnya tertawa. Pandangannya beralih ke tujuh alam dewa. Feng Wu Chen sedang dikendalikan. Empat pusat kekuatan teratas holisado terluka parah, dan empat kekuatan utama menderita banyak korban. Seluruh tujuh alam dewa dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Segera setelah Bing Wu Qing memberi perintah, seorang tetua Saint Emperor Realam melesat seperti sambaran petir dengan aura yang agung. Seng Ying, kau tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini. Tetua itu mencibir dengan keras, seolah-olah dia sudah menikmati kesenangan membunuh para ahli. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, pesawat ulang alik cahaya keemasan tiba-tiba menebas dari kehampaan gelap tujuh alam dewa. Rasanya seperti air terjun yang jatuh dari langit dengan aura yang mengesankan. Cahaya keemasan yang menyelaukan menerangi ruang gelap seperti fajar kemenangan. Ini memberi orang perasaan harapan. Seseorang dari dunia suci datang. Tujuh alam dewa telah disegel oleh penghalang Bing Wu Qing. Bahkan jika seseorang dari dunia suci datang, akan sulit bagi mereka untuk menerobos penghalang dan masuk. Beberapa menit yang lalu, Santong dan Long kianya tiba di tujuh alam dewa. Senior Santong, Anda akhirnya di sini. Feng Hun San berkata dengan penuh semangat seolah dia sudah menunggu lama. Feng Hun San. Santong terkejut. Tujuh alam dewa telah ditutupi oleh penghalang Bing Wu Qing. Tuan Feng telah mengatur agar saya berada di sini untuk memindahkan suku kaisar suci dan melapor ke dunia suci. Saya di sini untuk menunggu senior Santong dan yang lainnya datang agar aku dapat memindahkanmu ke dalam penghalang itu, Feng Hun San menjelaskan. Karena bantuan Feng Hun San, suku kaisar suci dapat memasuki dunia suci. Itu sebabnya cahaya keemasan jatuh dari langit. Kemunculan tiba-tiba pesawat ulang alik energi emas yang mengerikan itu memaksa sang tetua untuk mundur. Ditong, Seng Ying dan yang lainnya tercengang. Ditong, melihat pendatang baru itu, wajah tetua itu berubah menjadi mengerikan dan dia mencibir. Ditong, apakah kamu di sini untuk mati? Ditong, ku kira kau takut mati dan tidak berani keluar. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sui Zhang Kong mencibir dan menatap Santong seperti ular berbisa. Wajah Santong sangat dingin. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari dirinya. Garis darah kekaisaran di tubuhnya terbakar dan mendidih. Dia melihat empat kekuatan menderita banyak korban dan Feng Wu Chen dikendalikan. Ini adalah pertama kalinya Santong begitu marah setelah keluar dari reruntuhan primordial. Bing Wu Qing melirik Santong dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, bunuh dia. Senior Santong, Senior Santong ada di sini. Di kuil Dewanaga, orang-orang yang berduka dan putus asa menatap kehampaan ketika Liu Qing yang tiba-tiba berteriak. Senior Santong, Sui Zhang Shen sangat gembira. Dia akhirnya melihat sosok Santong. Santong, itu benar-benar Santong. Mihun dan yang lainnya terkejut. Senior Santong ada di sini. Kita terselamatkan. Pemimpin kita terselamatkan. Orang-orang di kuil Dewanaga sangat gembira. Mereka melampiaskan semua kesedihan dan keputus asaan mereka yang tertahan. Mereka akhirnya punya harapan. Sayang, harapan yang baru saja menyala langsung padam. Kekuatan Santong tidak cukup untuk melawan enam suku. Senior Santong, kakak Feng dikendalikan oleh Huo Lingtian. Itu mantra reinkarnasi Suanyu. Liu Qing yang buru-buru berteriak. Mantra reinkarnasi. Wajah Santong sangat muram. Huo Lingtian mengolah mantra reinkarnasi. Hal ini mengejutkan Santong. Kau hanyalah Kaisar Suci Bintang 2. Aku sarankan kau untuk tidak melawan. Hanya dengan begitu kau bisa mati dengan cepat. Kata Sui Zangkong dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah tiba di depan Santong. Dengan kultivasi Sui Zangkong yang mengerikan, dia tidak menganggap serius Santong. Kekuatan mengerikan terkumpul di telapak tangannya saat Sui Zangkong meninju dada Santong tanpa ampun. Melihat sikapnya yang tanpa ampun, Santong pasti akan berubah menjadi abu jika telapak tangan ini mendarat. Akan tetapi, pada saat itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menghantam Sui Zangkong dengan telapak tangannya. Ledakan. Yang paling. Puff. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan. Terjadi ledakan keras dan suara patah tulang. Wajah lama Sui Zangkong tiba-tiba berubah. Kemudian, dia mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya terbang mundur. Kaisar Suci Bintang 8. Sui Zangkong terkejut. Ia ketakutan setengah mati. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Siapa yang berani percaya bahwa yang terluka adalah Sui Zangkong? Bukankah itu santong? Kakek, Sui Lian berteriak. Sui Zangkong, kamu tidak sekuat itu. Suara dingin itu sepertinya datang dari neraka. Itu membawa rasa penilaian. Terima kasih telah menonton!